Saya gak setuju, mau dikasih kesempatan mau apa, udah terbukti dia jalan lagi sama mantan pacarnya yang dulu Dia bebeman Itu bukti mas Jeremy, saya belum move on dengan yang lama dulu Ini kakak saya, saya dari kecil sama dia Saya gak suka perasaan kakak saya dimainin sama mas Gak bisa, gak bisa Kakak saya nangis loh Saya gak suka mas Jeremy Kita bicara harus ada bukti, ada fakta Kalau hanya dengar gosip yang namanya, saya artis Artis itu hidup dengan gosip itu udah biasa banget Dengan haters yang banyak itu, itu udah hal yang biasa Jadi kita harus berbicara, harus ada fakta Ada bukti, baru kita kemukakan Hanya dengar gosip kiri-kiri kanan itu sudah biasa Makanan saya setiap hari Semua orang udah tau Mas Uya Ya Emang artis apa? Apa? Emang mas Jeremy artis apa? Hah? Lu gak tau dia siapa? Lu gak tau dia siapa? Kamu gak pernah nonton TV? Jarang 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 Cantik-cantik Mulutnya tajam juga ya Ini artis Penyiar berita Dipecat jadi host Ini cari nongol di TV Julambu merah juga sering Jadi dari tadi kamu bingung nih artis apa gitu? Gak pernah liat sebelumnya? Enggak Kalau saya pernah liat kan? Kenal kan? Iya Dari dulu kenal? Eh, saya tuh Enggak Kamu tuh umur berapa? Saya tuh dari tahun 94 tuh sudah nongol di TV Udah siaran Ini gak ada emosi dong Emang dia gak kenal gimana? Gimana? Biar saya jelaskan biar dia tau Iya, ini Jarumitati artis lawan sih ya Oke Aduh, biar emosi Oke, sekarang Ini di TV aja Ini jangan jari-jari-jari Masalah baru ya Jangan jari-jari Masalah baru ya Masalah beda Ya, nanti saya ajarin siapa Ini artis Nah, ini juga artis Adinya Kimberly Rider Pernah liat gak? Masih pernah kan? Oh, Kimberly tau Lu balesnya bales Lu bales Ya udah gini-gini Oke, sekarang Saya gak bicara lu deh Oke Ini kan omnya udah mulai Lulu nih Gini Om dan tante juga Mas Saya jujur aja Saya serius Dengan Anaknya om Serius banget Ya, dengan Kondisi saya seperti sekarang ini Saya sudah tidak mau lagi Bermain dengan namanya Bilang pacaran-pacaran Enggak Saya mencari Soulmate Mencari Belan jiwa saya Untuk bersama saya Untuk ke depan Setiap orang punya masa lalu Kita jangan melihat ke belakang Kalau kita mau maju Kita belajar Untuk ya Pengalaman lah Masa lalu setiap orang punya Masa lalu Betul kan Umi? Betul Masa lalu kan hanya dijadikan Buat pengalaman aja Biar kita melangkah ke depan Lebih baik Lebih hati hati Jadi saya serius Lakukan apa nih? Ya Saya datang sini Saya ya Sebagai laki-laki Saya ingin serius Dengan Anak Om dan tante Dan Sebagai buktinya Ini sebagai Tanda awal saya Bahwa saya betul-betul serius Dengan Alisa Dan ini saya buktikan Saya langsung Mudah-mudahan Ukurannya Pas Mohon maaf Mohon izin Om dan tante juga mas Dia buka sepatu juga Tetap tinggin dia Om dan tante Masnya juga Minimal ini ada progresnya ya Umi ya Iya Papanya yang tadinya gak mau ketemu Gak mau ngobrol panjang lebar Cuma ketemu gitu-gitu doang Sekarang udah mau membuka diri Buat berteman dulu Buktiin dulu Betul Walaupun Rino belum setuju Kita juga gak bisa maksa Rino gak setuju Bukan tanpa alasan Karena dia menyayangi Alisa Sebagai kakaknya yang dari kecil Bener ya Rino ya Karena ini juga harus menghargai itu Ya Saya mengerti kok Ya Alisa tapi gitu Jangan juga pergi-pergi lagi Pulang rumah Ya Biar gimana pun Kita sesayang-sayangnya Kita mempacar kita Orang tua Keluarga Itu adalah tempat utama kita Itu adalah rumah kita sebenarnya Terima kasih banyak Om Sudah sampai kesini Om Ya Tante makasih banget Akhirnya kan Nanti juga maksudnya Buat pendamaikan Alisa juga Bukti ya Boleh-boleh Om Boleh pulang ke rumah ya Alisa ya Oke Masih banyak Masih sama-sama Oke oke Dan Aduh Senang ya Umi ya Hari ini Mereka Udah Baikan Walaupun hari ini Saya juga Ketawa-ketawa Habisnya Karena kepolosan yang terjadi disini Tapi buat Anda Mempisa di rumah yang juga Mungkin punya masalah yang sama Atau masalah-masalah lain Ingin mengatakan cinta Ingin balikan sama pacarnya Ingin minta maaf sama seorang Siapa aja ingin menamaikan soal